Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innahu sami'un alim Apabila syaitan datang menggodamu Maka berlindunglah kepada Allah Sesungguhnya Allah maham mendengar Lagi maham mengetahui Para pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita adalah makhluk Manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu Yang menentukan kita masuk neraka atau surga adalah Lewat amalan usaha kita di muka bumi ini Oleh karena itu syaitan Selalu datang untuk menggoda umat manusia Agar menjadi pengikutnya Dan akan menghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Menemani iblis Dan ini menandakan bahwa Sesiapa yang digoda oleh syaitan Maka sudah pasti itu dari dua makhluk Yaitu jin atau manusia Karena keduanya diciptakan untuk mengabdi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dipersiapkan untuk memasuki surga Atau nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ini sebagai barometer Kemanusiaan seseorang Jikalau digoda oleh syaitan Berarti dia adalah Entah dari manusia atau dari jin Dan ini menandakan bahwa Yesus atau Isa putra Maryam Adalah seorang manusia Karena di dalam Injil diketerangkan bahwa Yesus pernah digoda Oleh iblis Demikian Dan Semoga ada manfaatnya Subhanakawullahu minhamdik Ashadallah illa illa Anta astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh